Halo selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya gimana kabar kalian semuanya semoga kalian semua hari ini tetap sehat seger puker jasmani rohani ya dan semoga di puasa hari keempat ini kalian tetap kuat sampai hari kemenangan nanti oke teman-teman semua hari ini saya mau panen pokak bukan panen saya mau metek pokak pokak itu terong kecil-kecil itu saya mau bikin ini bikin oseng untuk buka puasa nanti sekaligus kayaknya untuk sahur itu enak ya saya campur dengan udang nanti Oke jangan kemana-mana temen-temen ya ikuti terus perjalanan saya menuju kebun kecil saya setiap tuun saya patahkan biar nanti merujuknya itu biar ini biar sampai repot merujuknya itu biar biar muda karena baru banyak nih nih tak kempet itu sampai ini harus berhati-hati banget karena banyak durinya durinya itu tajam banget nih saya lagi ngunduh ke nah ini kangkungnya kalau enggak dipanen teman-teman sayang ya karena kangkungnya sudah mulai Hai sudah waktunya untuk dipanen ya nanti kalau dipetik begini dia akan cepat sekali tumbuh teman-teman malah semakin banyak ya ini dibawahnya ada lele nya loh hai 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 nah kayaknya sudah mulai habis ya sudah saya ambili ini sangat organik sekali ya teman-teman saya tidak taruh eh apapun karena ini asli tumbuh di atas air nah ini ini ayo kita intip nih Oh akarnya sudah kemana-mana jadi biarin aja Hai pengen ini hasilnya nih lumayan kan untuk untuk menu makan malam untuk menu buka puasa oke nah ini ini sangat organik sekali loh nih nanti saya mau tumis ya tunggu ya nanti saya mau tumis untuk buka puasa nanti Hai jadi ini ceritanya melanjutkan panen pokok itu yang kemarin nah sekarang pokoknya baru dimasak ya nih pon pokoknya mau tak alu-paluki dulu Hai sekarang mulai menggongso bumbunya nih bumbunya tomat ini ada tomat dan ada lengkuas dan ada lengkuas cabai kecil dan cabai merah bawang putih bawang merah ini kita masukkan ya ini saya akan campur udangnya udang kecil ini udangnya sudah saya ini ya sudah saya kuliti ya sudah tidak ada kulitnya dan garam dan garam kita masukkan pokoknya nih ya yang sudah kita alup-alupi ya kita masukkan pokoknya nih ya yang sudah kita alup-alupi ya Hai nah disini juga saya akan campurkan kacang dan irisan tahu yang sudah digoreng ya karena suami saya paling suka itu kalau begini itu ada kacangnya ya ini bisa kita simpan nanti kita panasih di microwave ya jadi untuk buka sahur ya ini sebetulnya saya pakai tempe ya tapi tempenya nggak ada saya adanya tahu ya kita tambahin kecap asin saya pakai kecap sate oke kompornya dikecilin ya oke sudah matang ya kayaknya sekarang sekarang oh mantap kita taburi daun bawang sebanyak-banyaknya biar enak hmm udah ngateng temen temen ya kita kasih kecap asin sedikit aja ya kecap asin saya yang ini ya temen temen ya enak yang ini gurih udah mateng kita matiin kompornya oh mantap ini adalah hasil kebun sendiri angkat yes mantep kan sekarang selanjutnya saya akan potong pepaya ini pepaya nya udah mateng ya karena ini pengambilannya pepayanya itu dua hari yang lalu bersama pokak ya jadi sekarang baru mateng hmm wuhuh nih ini pepaya Thailand ya kalau California itu yang blendu itu ya ada satunya tapi enak enak ini manis ya monggo selamat makan selamat berpuka puasa ini kangkungnya dari metik sendiri dan lomboknya juga metik sendiri dan ini pokaknya punya sendiri lomboknya juga sendiri cuma tahunnya beli ya lain-lainnya beli dan ini 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 juga beli sendiri eh beli sendiri ini juga metik sendiri monggo selamat berbuka puasa temen temen semoga selalu sehat dan jumpa lagi di video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini makan pepaya dulu hmm kita buka puasanya selalu agak telat ya kelasnya tenang betulnya hmm ini suamiku nih kangkungnya saya sudah selesai makan suamiku belum orangnya lama sekali ini ini yang nanti habis loh nih hehehe ini pokaknya dia kulitnya di sisi lis seperti ini enak loh kong hmm enak 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 sepulsi nah mesele enak nah enak Terima kasih.